Halo, perkenalkan nama saya David Alixen, disini saya akan mencoba menjelaskan terkait paket tracer who hears the broadcast. Disini ada dua objektif, yang pertama, offset broadcast traffic in the villain implementation, yang kedua, complete review question. Nah, disini yang saya sudah mencoba melakukannya tadi, tadi suaranya tidak terekam, maka saya rekam ulang. Jadi disini ada, pertama klik PC 0 dan klik desktop command prompt, disini nanti kalian ikutin aja. Di sini, desktop, command prompt, baru terpink, pakai komen ini. Nanti dia bakal klikin semua, suksesful semua, tidak ada yang RTO. Selanjutnya masukkan kedua, switch to simulation mode. Nanti disini kita simulasi-nya, simulasi mode, nanti bucur kayak gini, tapi ini kosong. Nah, disini kita klik add complex PDU, yang ini tool-nya. Nah, nanti setelah itu, ikutin ini, nanti kita pencet ke PC 0. Disini juga nanti ke PC 8 dan PC 16 ya, jadi saya sudah bikin tiga-tiganya. Nah, nanti ada destination IP address DC 255.255.255.255. Sequence number 1 dan one stop time-nya 0. Sisanya nggak usah diubah, langsung create PDU aja. Setelah create PDU, nanti tiga-tiganya kayak gini, nanti tiga-tiganya kan buat juga. Nanti kayak gini. Ada, jadi PC 0, PC 8, PC 16 ini bakal ngirim broadcast message ke switch-nya dulu, baru nanti switch-nya nggak sebarin ke semua device, tapi yang berada di filan yang sama. Nggak bisa antar filan kayak gitu. Nah, itu dilihat ya. Sambil ininya jalan, ininya jalan, kita jawab aja pertanyaan-pertanyaan reflection question-nya disini. Yang pertama, dua dan tiga itu bakal sama pertanyaan yang sama ada di filan saja. Jadi, jika suatu PC di filan 10 atau 20 atau 30 mengirim broadcast message, device mana yang terkirim? Menerima maksudnya. Jadi, semua device, semua device and device yang bakal menerima, namun diterima dari satu filan yang sama. Misalnya, PC 16 nih, ngirimnya di filan 20 ke switch-nya dulu. Nah, nanti pesan ini diterima di PC yang di filan 20 doang. Nggak bisa ke filan 10 atau filan 30. Yang keempat, apa yang bakal terjadi jika frame stamp from a PC filan 10 ke PC filan 30? Nah, ini nggak bakal bisa terkirim. Karena dia ada di beda filan. Port mana yang bakal menyala saat sebuah PC dikonekin ke port 11, mengirimkan unicase message ke PC yang dikonekin ke port 13. Di port 11 dan 13-nya bakal menyala. Yang keenam, port mana yang akan menyala saat ada PC yang dikonekin ke port 2, mengirimkan unicase message ke PC yang dikonekin ke port 3. Ini nggak bakal jalan, paketnya bakal tidak dikirim. In term of ports, what are the collision domain on the switch? Jadi, setiap port itu adalah collision domain-nya sendiri-sendiri. Yang keelapan, in term of ports, what are the broadcast domain on the switch? Nah, di sini setiap filan-nya ini bakal menjadi broadcast domain-nya masing-masing. Sebentar, masih ngelag pika-nya. Terima kasih. oke cukup sekian penjelasan dari saya setelah ini nanti disini nge-like jadi nanti tinggal di pencet play control nya ini yang dua kali langsung ke forward nanti dia sampai di akhir baru nanti boleh clear pas di buffer nya itu nanti di clear aja gak apa-apa itu udah bisa cukup sekian yang dapat saya jelaskan kalau lebih nyaman maaf terima kasih